Pemirsa sosialisasi KPU Kalsel di Benara Pandang Siring Tendean Banjarmasin memberi pengetahuan kepada calon peserta pemilu dengan membuka posko melindungi hak pemilih. Pusat keramaian menjadi incaran KPU Kalsel untuk mengedukasi warga, terutama yang memiliki hak pilih. Seperti diungkapkan Ketua KPU Kalsel Edi Aryansah diselah sosialisasi edukasi pemilu di Siring Tendean Banjarmasin. Edukasi ini penting bagi warga agar bisa mengetahui daftar calon peserta pemilu, Capres dan Cawapres, calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota. KPU Kalsel sengaja membuka posko gerakan melindungi hak pilih kepada warga untuk dapat mengecek apakah terdaftar pada pemilu 2019 mendatang. Dan disini akan terseksesasi berbagai hal terkait dengan pemiluan. Pertama terkait dengan daftar calon peserta pemilu nanti pada 17 April 2019. Baik calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD Kabupaten Kota. Dan selain itu juga terkait dengan ada posko yang kita buka, posko gerakan melindungi hak pilih dalam pemilu 2019, yaitu setiap larga negara diberikan akses untuk mengecek apakah nama-namanya sudah terdaftar sebagai pemilih atau pilih. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina usai melakukan cek daftar pemilih di posko tersebut menyatakan dirinya telah terdaftar sebagai pemilih. Adapun tempatnya di TPS II Keluruhan Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan. Hari ini di Siling Tarapandang ada pameran rumah pemilu ya dari KPU Provinsi Keluruhan Selatan. Terima kasih sudah mensosialisasikan ini. Sekalian untuk mengecek dulu ini terdaftar gak ada? Tadi terdaftar dimana lah? Pian-pian terdaftar gak ada? Jawabannya adalah? Ya. Udah sudah terdaftar? Pian terdaftar di TPS II Keluruhan Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan. Banjar Selatan ya lah. Wali Kota Ibnu Sina berharap masyarakat ikut menyukseskan pemilu 2019 dengan terdaftar sebagai pemilih. Meskipun berbeda pilihan, menurutnya hendaknya pemilu 2019 ini berjalan aman dan damai. Mahyuni Banjar TV walaigi keemilih walaigi keemilih